Warga merangin semakin hari semakin sulit untuk mendapatkan BBM jenis solar dan premium di SPBU. Sebab SPBU merangin dikuasai para pelansir BBM eceran, bahkan diantaranya merupakan pemasok untuk pelaku penambangan emas tanpa izin. Setiap hari sejumlah SPBU dimerangin dipadati para pelansir BBM. Hal ini membuat warga sulit memperoleh BBM, khususnya BBM bersubsidi. Hal itu terbantau di SPBU Pematang Kandis, SPBU Dusun Bangko, SPBU Tambang Baru, dan SPBU Pamenang. Antren BBM bersubsidi jenis solar dan premium mulai terjadi sejak SPBU buka pada pagi hari. Dari informasi yang didapatkan di lapangan, para pengantri sebagian besar merupakan pelansir BBM untuk dijual kembali. Bahkan sebagiannya dijual ke lokasi peti, sehingga belum sampai siang BBM jenis solar dan premium sudah habis. Hal inilah yang membuat warga merangin kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi di merangin. Saleh salah seorang sopir truk di merangin mengaku rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan solar di SPBU. Karena harga solar yang disubsidi dengan harga Pertamina Dex dan Dex Light memiliki perbedaan harga yang hampir mencapai dua kali lipat. Sehingga mau tidak mau, sopir harus ikut antri untuk mendapatkan solar. Baru hari ini antri? Baru hari ini. Lancar kan ambil sekeliling luar kan, habis untuk rumah kan, balik-balik. Dibadak dengan antri. Dibadak dengan antri. Dibadak dengan ikut kayak gini, tapi nampaknya. Nah, kalau mulai tadi, dari Jun itu ada sepulang satu jaman. Oke, sini. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.